Mentan petarun, Henry Tejudo merasa Islam Mahashev berpeluang dapat duel gampang dari UFC. Raja kelas ringan itu terakhir kali naik oktagon pada bulan Oktober lalu. Bersua Alexander Volkanovski, dia mampu memetik kemenangan sekaligus mempertahankan gelarnya. Sejak duel tersebut, Mahashev belum kebagian jatah pertarungan. Padahal beberapa bentrokan seru yang mentas di kelasnya sudah masuk jadwal. Seperti yang diketahui, dua pertarungan besar dari kelas ringan direncanakan manggung tengah bulan April ini. Pertarungan pertama mempertemukan eks-juara, Charles Oliveira dengan Armand Sarukian. Sementara itu, jagoan elit kelas ringan lainnya, Justin Gatsis diminta mempertahankan gelar BMF-nya dari serangan Max Holloway. Keadaan ini mendatangkan teori menarik dari Cijudo soal sosok calon lawan. Untuk Mahashev berikutnya, mantan juara dua kelas tersebut menilai sang jagoan asal Rusia telah memilih jalan yang benar. Dengan beberapa petarung elit yang sudah punya jadwal, sosoknya berpeluang ketemu Dustin Poirier. Bentrokan ini dinilai lebih mudah untuk Mahashev. Tentu Cijudo tidak bermaksud merendahkan sosok Dedamon. Hanya saja, dia menganggap gaya dual kedua petarung tersebut tak cokat dan lebih condong menguntungkan Mahashev. Islam Mahashev memilih jalan yang benar, tukas Cijudo. Dilansir juara. Net dari Championat. Tom. Karena dengan keadaan seperti sekarang, dia akan bertarung pada bulan Juni. Dia akan menghadapi musuh yang paling mudah. Ini soal gaya dualnya dan juga milik Mahashev. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa bertarung lawan Islam tanpa melakukan kesalahan yang sama? Saya memberikan syarat pada Anda Poirier untuk merekrut orang baru untuk kamu pelatihan Anda sambungnya. Perlu digarisbawahi bahwa OFC belum mengetok palu mengenai pertarungan Mahashev berikutnya. Bisa saja yang kemudian disuguhkan padanya malah pemenang dual Olivier, VS Sarugyad atau Gaeteju VS Holloway. Petarung OFC Jamahal Hill mengaku mendaatkan saran dari penakluk Alex Perira, Israel Adesanya. Jamahal Hill akan segera menghadapi Alex Perira dalam pertarungan perebutan gelar juar di UFC 300. Menjelang dual tersebut, Hill rupanya sempat berdiskusi dengan petarung OFC lainnya, Israel Adesanya. Hill mengaku bertemu dengan Adesanya di tengah sibuknya pelatihan menjelang OFC 300. Bertemu dengan Adesanya, Hill pun meminta saran terkait dualnya dengan Perira. Israel Adesanya adalah salah satu petarung yang berhasil menaklukkan Alex Perira setelah beberapa kali mencoba. Menjadi salah satu petarung yang pernah mengalahkan Perira, Adesanya pun memberikan beberapa saran pada Hill. 100% dia menyediakan beberapa masukan yang bagus. Kami memiliki percapakan yang luar biasa. Dia menjawab semua pertanyaan saya dan dia bak buku yang terbuka dengan apapun yang saya mau tahu tentang pengalamannya. Menjadi di sana dengan Alex, dia terbuka dan dia berbagi pengalamannya dengan saya, tutur Hill dalam wawancaranya dengan Kevin Wall. Terlepas dari itu, saran tersebut tentu akan membantu Hill dalam duelnya nanti menghadapi Perira. Jika berhasil menang atas Perira, Hill akan kembali mendapatkan gelar jura kelas berat ringan yang sempat hilang darinya karena cedera. Terima kasih. Terima kasih.